Selamat datang dalam segmen kerinduanku, doa kami agar firman Tuhan yang sudah dengar pada pagi hari ini boleh mengubahkan kehidupan saudara, memberkati harimu sepanjang hari ini bahkan memberikan sebuah tuntunan untuk sudah menjalani seluruh kehidupan saudara sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan urapi hambamu, lidah dan bibir perkataannya di urapi dari surga setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan pakai hambamu untuk boleh menjadi saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin keluarkan kelupan saudara, keluarkan catatan saudara hari ini tema kotbanya adalah God is our Avenger God is our Avenger, kata Avenger hari-hari ini terkenal ya saudara ya karena ada sebuah warah labah film dari sebuah perusahaan film yang ternama di Hollywood Avengers, Avengers gitu kalau dalam Indonesianya berkumpul gitu saudara ya ketika mereka menghadapi Thanos saudara Thanos itu adalah sebuah penyakit ketika kita jatuh terus bisa mengalami sebuah tetanos saudara itu tetanos pak penyakit gak apa-apa, serius amat sih itu saudara ya capek deh semua disini timnya tuh balik ketawa saudara jungkir balik di layutan bahkan sampai yang tertawa hampir pingsan saudara God is our Avenger Tuhan adalah penolong Tuhan adalah hero Tuhan adalah sebuah dari semua superhero di muka bumi ini dia yang paling pahlawan dari muka bumi saya pernah melihat sebuah gambar yang menarik ada Spiderman, ada Hulk, ada Iron Man, Thor duduk di bawah dan Yesus lagi ngajar dan ditulis dalam sebuah kalimat dan begitulah saya menyelamatkan dunia jadi ternyata mereka belajar dari Yesus jangan-jangan mereka itu sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus saudara jangan-jangan ya awas dilarang julid dilarang memontong dan tulis pendeta sesat neraka hukumnya nah apa yang dimaksud dengan Tuhan adalah pahlawan kita Tuhan yang menjungkir balikan keadaan itu maksud saya Tuhan adalah Allah yang menjungkir balikan keadaan orang merancangkan yang buruk sama saudara tapi sebenarnya Tuhan pakai rancangan manusia buruk itu untuk menjatuhkanmu tapi untuk mengangkat engkau orang pakai masalah untuk ngancurkan saudara tapi Tuhan pakai masalah yang dipakai untuk menghancurkan saudara dipakai dia untuk mengangkat saudara kita melihat sebuah kitab atau sebuah contoh di Alkitab kejadian 41 ayat yang ke-51 Yusuf memberi nama Manashe kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku dan kepada anaknya yang kedua diberi namanya diberi nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku enak ya kalau baca Alkitab langsung di endingnya enak banget kita berharap kita langsung di ending melihat kemuliaan melihat kemenangan melihat muzizat melihat Allah menjungkir balikan keadaan kita yang kita perlu mengingat bahwa Yusuf kakak-kakaknya merencanakan yang buruk sama dia yang satu merencanakan untuk membunuh yang lain tidak setuju rencanakan untuk dibuang yang lain tidak setuju dan ujung-ujungnya dia menjadi seorang muda dunia memplan dunia berusaha membatalkan janji Tuhan sama Yusuf Yusuf dapat penglihatan bulan dan bintang akan menyembah dia dan ke-11 bintang menyembah dia Yusuf berkata bahwa hal besar akan terjadi dalam hidupnya dan dunia gak suka sama hal besar itu mungkin hari ini kau mendapatkan firman Tuhan mendengar sebuah perkataan orang bahwa kau akan jadi orang besar atau bahkan mungkin kau yakin dalam hatimu sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup saudara dan dunia akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan engkau sehingga engkau akan berani lagi bermimpi Yusuf pun demikian rancangan manusia dijungkir balikan oleh Tuhan manusia merancangkan untuk menyakiti Yusuf manusia merancangkan untuk menghancurkan Yusuf tetapi ini rancangan manusia di endingnya Allah pakai itu untuk memuliakan Yusuf saya suka sekali kata Yusuf mengatakan demikian sebab Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakmu ada sebuah papateng mengatakan hujan hujan di satu hari dapat menghilangkan kering bertahun-tahun ada masam kekeringan dalam hidup ini kering bertahun-tahun tapi ketika hujan itu datang satu hari semua yang kering itu bisa mengalami yang namanya kembali kelimpahan bahkan di ayat yang kelimpah sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku mungkin hari ini beberapa orang sedang tertawa dalam hidupnya dan berkata gue udah jatuhin dia gue udah fitnah dia oh gue udah bikinnya buruk sama dia orang itu udah gak akan bisa bangkit lagi orang itu udah gak akan bisa berdiri lagi ketaukah saudara di surga pun Bapak dalam hatinya dalam pemikirannya dia berkata oke lu pake yang buruk untuk jatuhin dia tapi gue akan pake rancangan lu kalau Tuhan orang Betawi ya aku akan pake rancangan kamu untuk mengangkat dia arti dari nama manusia artinya melupakan forgetful arti dari nama Ephraim berbuah fruitful double prosperity artinya untuk bisa mengalami God is our avenger Tuhan yang menyukir balikan keadaan Tuhan yang memutar balikan rancangan musuh melupakan artinya apa mengampuni Allah gak bisa bekerja kepada orang yang dalam kepahitan the Lord cannot do it anything Tuhan gak dapat lakukan apapun kepada orang yang tinggal dalam kepahitan dalam kebencian siapapun yang jahat sama saudara lepaskan pengampunan biar Allah bekerja memberkati kehidupan saudara setelah mengampuni setelah melupakan baru ada yang namanya double prosperity berbuah lipat kali ganda banyak orang dunia dibalik sudah berkati Tuhan berlipat kali ganda justru lupa sama Tuhan tapi Tuhan mau saudara melupakan semua orang yang menjahati saudara dan berbalik kepada dan Tuhan akan melipat gandakan yang saudara punya yang terhilang dikembalikan lipat kali ganda ada banyak contoh di Alkitab kelihatannya awalnya buruk kelihatan kedepannya buruk tapi endingnya Allah menjungkir balikan keadaan mereka istilahnya dalam dunia sepak bola Allah gak butuh 30 menit Allah gak butuh 4 menit Allah gak butuh 2 kali 45 menit Allah butuh cuma 1 detik saja tidak butuh menjungkir balikan keadaan dari kalah bisa tiba-tiba langsung jadi menang sebuah kisah yang menarik dikatakan saudara Yusuf Yaakub bapaknya Yaakub bapaknya Yusuf punya istri 4 4 orang istri 13 orang saudara laki-laki 1 perempuan 12 laki-laki saudaranya benci sama dia ternak membunuh dia dijual jadi dijual jadi budak masuk dalam penjara kebaikannya dilupakan oleh juru minum dan juru makan dan sebagainya Yusuf sebagai orang dia memiliki potensi yang paling besar untuk pahit untuk benci tetapi Yusuf Alkitab katakan dia melihat kesulitan sebagai proses pembentukan karakter dia melihat masa sukar sebagai cara Allah membentuk kehidupannya saya ingat dalam kitab peratapan 3 ayat yang ke-19 ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipu dan racun itu jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku tapi hal-hal inilah yang ku perhatikan oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu dalam Esther 9 yang pertama dalam bulan yang ke-12 yang di bulan Adar pada hari yang ke-13 ketika Tita serta undang-undang Raja akan dilaksanakan pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi terjadilah yang sebaliknya orang Yahudi mengalahkan pembenci pembenci mereka musuh-musuh orang Yahudi dalam kisah Ratu Esther merancangkan sesuatu untuk mengalahkan orang Yahudi orang Yahudi adalah gambaran saudara dan saya Israel Roani merancangkan hal yang buruk untuk mengalahkan mereka tapi justru terjadi sebaliknya orang Yahudi mengalahkan mereka dengan iman kepada Kristus sudah bisa punya pengharapan sebetulnya Tuhan adalah Allah yang akan menjungkir balikan keadaan kita katakan dalam kitab Zephanya Tuhan Allah-Mu seperti pahlawan yang ada di tengah-tengah engkau dia adalah pahlawan yang akan membawa kemenangan dalam hidup saudara bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana apapun keadaanmu percaya Tuhan adalah Allah yang dapat menjungkirbalikan keadaan hari ini musuh sedang merancangan yang buruk sama saudara punya iman engkau merekarekakan yang buruk kepada tapi Allah merekarekakan untuk mendatangkan kebaikan bagiku manusia rancangan yang buruk ketemu dengan rancangan Allah dia ubah untuk mendatangkan kebaikan tulis kolom komentar di bawah apa yang saudara-saudara alami kesaksian apa yang saudara-saudara bisa bagikan agar dapat menguatkan orang-orang di sekitar kita dan doa saya mempunyai surga mempunyai surga creating love with you mari sama-sama kita datang sama Tuhan kita mau bawa hati kita kita mau bawa segenap keberadaan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan 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 teman kita dia dia sungguh indah dia Yesu dia ajaib dia mulia dia aku dia cinta adaku dan ampuniku bahkan rela bahkan rela berikan nyawanya tukselamatkanku sambutlah Yesus sambutlah Yesus tinggikan Yesus beri dia hormat ujian dan kuasa Yesus Yesus Raja bagi yang muhia ku angkat tanganku ku angkat tanganku kau kau ku puja ku cinta ku sembah hallelujah bersama-sama bersama-sama bawa hati membawa imamu sambutlah Yesus sambutlah Yesus mari berikan Yesus berikan Yesus kami beri kau hormat beri dia hormat terima pujian dan kuasa Yesus saja bagi yang mulia bagi yang mulia ku angkat ku angkat tanganku kau ku puja ku cinta ku sembah halelui hari sama-sama sambutlah Yesus sambutlah Yesus kami mau tinggikan namamu Tuhan tinggikan Yesus kami beri dia hormat beri dia hormat pujian dan kuasa Yesus saja bagi yang mulia bagi yang mulia ku angkat tanganku kaku ku puja ku cinta ku sembah halelui Tuhan 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 yang dapat menyugirbalikan keadaanmu Tuhan yang dapat membalikan masalahmu jadi kemuliaan air matamu ganti kain kabungmu ganti dengan kehormatan dan kemuliaan tetaplah percaya tetaplah beriman Tuhan Yesus mengasihi saudara Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus